Merasa melalui 7 program dan 12 gerakan bersama masyarakat yang terus dilakukan. Akhirnya, indeks angka kemiskinan di Banyuasin menjadi turun 1 digit. Sepanjang berdirinya Kabupaten Banyuasin, baru kali ini pemerintah Kabupaten Banyuasin bisa menurunkan angka kemiskinan menjadi 1 digit. Hal ini diungkapkan oleh Sekda Banyuasin, Haji Erwin Ibrahim. Pada tahun 2021 yang dilaporkan pada tahun 2022, indeks angka kemiskinan Banyuasin 10%. Melalui 7 program dan 12 gerakan bersama masyarakat yang terus dilakukan secara masif, akhirnya angka kemiskinan di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 9,58% yang dilaporkan pada tahun 2023. Menurut Erwin Ibrahim, Sekda Kabupaten Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Banyuasin bisa menurunkan angka kemiskinan menjadi 1 digit, didukung berbagai indikator. Pastinya keberhasilan pemerintah Kabupaten Banyuasin berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 1 digit merupakan kerja keras selama 5 tahun di masa kepemimpinan Bupati Askolani dan Wakil Bupati Slamet Somesentono. Keberhasilan menurunkan angka kemiskinan ini pastinya ada program langsung menyentuh masyarakat. Dengan pembangunan infrastruktur yang bagus, peningkatan pendapatan masyarakat rata-rata 500 ribu per kepala keluarga, hingga banyaknya UMKM yang bermunculan hingga mencapai 43 ribu menjadi indikator penyumbang penurunan angka kemiskinan di Banyuasin. Jadi salah satu indikator bahwa masyarakat kemiskin atau tidak adalah pendapatan per bulannya di atas 500 ribu. Jadi kalau pendapatan masih di bawah 500 ribu, maka keluarga tersebut digolongkan keluarga yang miskin. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, bantuan pangan, kemudian lagi bantuan permodalan, kemudian lagi penyaluran kur, terlihat dari 10 ribu UMKM, Banyuasin di awal kepemimpinan Pak Aspalani, sekarang sudah menjadi 42 ribu UMKM. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah menjadi masyarakat yang entrepreneur, yang selama ini tidak ada pekerjaan, menganggur, pendapatan di bawah 500 ribu, sudah menjadi masyarakat yang mandiri, berwirausaha. Nah, ini salah satu faktor penyebab angka kemiskinan kita menjadi turun. Dan ini merupakan hal yang luar biasa, karena salah satu kunci keberhasilan suatu pemerintahan itu adalah pemerintahnya atau pemimpinnya dapat menurunkan angka kemiskinan.